Jumlah tentara Israel yang tewas dalam invasi darat di Gaza terus bertambah. Pada Minggu 19 November, militer Israel kembali mengumumkan kematian tiga tentaranya. Dilansir The Times of Israel, korban bernama Rani Tahan, 40 tahun, Sersan operasi dari Batalion 8717. Kemudian Sersan Yagir Biton, 34 tahun, dari Batalion 8717. Dan Mayor Sen Yahalum, 35 tahun, dari Batalion 8159 juga terbunuh. Kematiannya menambah jumlah tentara Israel yang terbunuh dalam invasi darat di Gaza menjadi 61 orang. Saat ini pertempuran kedua pihak masih berlanjut meski perang sudah memasuki hari ke-44. Israel telus meluncurkan serangan ke infrastruktur sipil termasuk rumah sakit. Lokasi tersebut diakini terhubung dengan terwongan bawah tanah yang menjadi pusat komando Hamas. Israel sempat penyerbu rumah sakit Al-Sifa di Gaza pekan ini untuk membuktikan dugaannya. Namun, mereka akhirnya mundur karena tak menemukan Sandra maupun pejabat Hamas yang diburu. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.